Halo, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang kuliah mekanika tanah pertama khusus di jurusan teknik sipil itu isinya tentang apa sih? Yuk, mari kita lihat sama-sama isinya tentang apa. Oke, jadi kalau kita belajar mektan di Itats, itu belajar apa saja sih? Jadi belajar mektan itu nanti adalah dasar dari kamu belajar tentang bidang keahlian geoteknik. Kenapa kalau di sini saya selalu memberikan cover seperti ini? Geoteknik itu adalah sebuah bidang yang salah satu yang paling jarang diminati oleh anak-anak jurusan teknik sipil sekarang mungkin karena geoteknik ini keistimewaannya adalah kita bermain sesuatu dengan tanah mungkin kotor. Jadi nggak suka pada main kotor kali ya. Nah, tapi sebenarnya hal yang menarik dari pekerjaan geoteknik itu adalah kita bisa mengeksplor tempat-tempat tertentu sehingga kita itu bisa banyak merasakan langsung bagaimana sih kondisi alam yang kita pelajari kemudian kita kalkulasikan dengan hitungan matematis itu adalah cara belajar kita dari bidang geoteknik. Nah, bidang geoteknik itu dasarnya adalah di mata kuliah mekanika tanah. Nah, mekanika tanah berarti mekanika yang dimasukkan ke dalam tanah. Berarti ilmu tanah itu dipelajari dengan ilmu fisika. Nah, kalau di geoteknik itu ada buku yang ini yaitu ada dua buku yang dasar dari buku belajar desidat 1 dan desidat 2. Dua-duanya ini akan digunakan dalam perkuliahan baik itu di mekanika tanah 1 ataupun di mekanika tanah 2 dan nantinya juga akan dipakai pada beberapa mata kuliah lainnya seperti rekenasa fondasi, metode perbaikan tanah, dan fondasi dinamis. Oke, kita lanjut. Jadi, sebenarnya mekanika tanah itu adalah bagaimana kita mempelajari tanah sebagai pandangan teknik sipil di mana kita harus memasukkan sebuah konstruksi ke dalam tanah nanti akan dipelajari bagaimana sifat-sifat yang berperilaku terhadap sebuah beban dalam tanah bagaimana pengaruh rembasannya, bagaimana nanti perbandingan kekuatan tanah dengan yang lainnya. Nah, yang paling penting itu adalah dari aplikasinya nanti adalah kalau di mekanika tanah atau fondasi, yang paling dekat itu adalah pelaksanaan fondasi. Toh nanti jika kalian akan membangun suatu konstruksi apapun yang paling sederhana dalam rumah saja, berarti kamu juga harus bisa mengenali bagaimana sih kondisi tanah saya sehingga saya bisa menjelaskan bagaimana sih struktur fondasi yang baik untuk ke depannya. Oke, lalu kemudian mekanika tanah ini adalah suatu ilmu yang sebenarnya cukup kuno ya karena pertama kali dikenalkan adalah tahun 1925. Seiring berjalannya waktu, rumus-rumus di mekanika tanah itu berkembang sesuai dengan data yang dijelaskan. Dalam mata kuliah mekanika tanah 1 di jurusan teknik sipil ITATS ini paling penting itu adalah setidaknya nanti di hasil akhir pembelajaran kalian akan mencakup dari capaian pembelajaran yang sudah tertera pada powerpoint saya. Setidaknya nanti yang paling penting itu adalah bagaimana kita mempelajari sifat fisik yang ada di dalam tanah. Kalau kita bicara soal kata-kata sifat fisik, sama seperti kita mengenali sesuatu yang bersifatnya fisik. Manusia kalau dilihat dari sifat fisiknya berarti artinya dia tinggi, cantik, putih, kurus, ganteng. Kemudian kalau di tanah yang bisa kita lihat apa dari tanah dari sifat fisiknya. Berarti mulai dari bagaimana warna tanahnya, bagaimana sifat tanahnya ini dia kasar atau halus. Kemudian tekstur, kita bicara tekstur. Kemudian dari butiran tanahnya itu bisa dilihat atau tidak. Berbentuk bulat, persegi, lonjong, dan lingkaran. Kemudian ini adalah pembelajaran di setiap minggu nanti rencananya. Ini adalah bahan acuan yang bisa dipakai. Jadi terserah mau dipakai yang mana saja. Kemudian kalau kita bicara sifat fisiknya, berarti ini yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ini adalah suatu siklus batuan dan bagaimana terjadinya tanah. Nah, jadi intinya ada perbedaan memang antara batu, tanah, dan cadas. Jadi kalau memang kalau kita bicara tanah, artinya kita tidak bisa keluar dari kandungan mineralogi yang ada di dalam tanah. Kandungan mineralogi di dalam tanah bisa diidentifikasi jika tanahnya adalah tanah berbutir halus. Selain dari tanah berbutir halus, misalkan tanah itu pasir, memang ada kandungan mineral tertentu dalam pasir. Hanya saja yang paling banyak dibahas itu adalah kandungan mineral pada tanah, tanah berbutir halus. Nanti kalau semakin naik tingkatnya, pasti akan mengerti mengapa sih tanah berbutir halus itu memiliki kandungan mineral tertentu yang wajib untuk dipelajari. Oke, ini adalah macam-macam batuan yang dulu pernah kalian pelajari mungkin sewaktu masih SMP. Kemudian ini adalah kalau kita bicara ukuran partikel tanah ya. Jadi kalau di mekanika tanah, ukuran partikel tanah itu dibagi menjadi empat. Mulai dari kerikil, pasir, lanau, dan lempung. Jadi nanti pada tanah-tanah yang berbutir halus, yang paling halus sendiri, itu dikategorikan sebagai lempung. Jadi sebenarnya untuk menegaskan, sebenarnya untuk kita mengidentifikasi tanah itu lanau lempung, itu dibutuhkan pengujian lebih lanjut selain dari pengujian sifat fisik tadi. Dibutuhkan pengujian laboratorium. Sehingga kita bisa yakin bahwa tanah itu adalah tanah berbutir halus. Seperti yang sudah pernah disampaikan bahwa tanah berbutir halus itu adalah tanah yang mengandung mineral tertentu. Sehingga bagaimana kita tahu kandungan mineralnya? Ya kita harus melakukan pengujian lebih lanjut terhadap kandungan mineralogi di dalam tanah. Pada dasarnya tanah itu nanti akan dibedakan menjadi dua hal. Tanah berbutir halus dan tanah berbutir kasar. Pada tanah berbutir kasar nanti akan dibedakan yaitu dengan sifat gradasinya. Dua-duanya ini sih sebenarnya, tapi akan lebih contoh kalau kita bicara tentang gradasi, berarti kita bicara tentang bagaimana susunan partikel di dalam tanah. Apakah dalam suatu lokasi tanahnya itu gradasinya sama, bervariasi, seragam, atau bagaimana. Kemudian kita bicara tentang batas konsistensi. Batas konsistensi itu hanya akan ada pada tanah yang berbutir halus juga. Jadi batas konsistensi itu lebih dikenal nanti bagaimana batasan-batasan suatu tanah ketika dia berubah menjadi bentuk akibat dari perubahan kadar airnya. Itu yang sederhana. Nah ini adalah paling gampang sebenarnya kalau kita mau mengukur secara sifat fisik. Jadi bedanya antara setiap kerikil, kasir, lanau, dan lempung begini ya. Sehingga kalau misalkan kita mengidentifikasi butiran, kita melihat secara kasat mata begitu, ukuran lempung kurang dari 0,005 mm atau 5 x 10-2 mm, bayangkan di penggaris, ada bisa. Bisa tidak kita melihat bahwa ukuran penggaris di situ adalah sekian, kurang dari 0,005. Oke, kemudian kalau misalkan kita mengelompokkan seperti yang ini kita bisa sebutkan, jadi tanah organik itu belum tentu misalkan banyak orang yang bicara bahwa bagaimana bu tentang tanah rawa. Nah tanah rawa itu sebenarnya, atau orang itu bisa bicara tentang tanah gambut, tiba-tiba tanah rawa. Nah sebenarnya ada yang bisa diluruskan ya, sebenarnya kandungan organik itu memang bahan organik. Bahan organik itu diartikan sebagai daunnya, ranting, dan akar tanaman sendiri sebenarnya. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi tanah dengan kandungan organik tertentu, dilakukan pengujian kadar abu kalau untuk di dalam tanah gambut. Jadi tanah gambut itu adalah tanah berawa ya, tapi tidak semua tanah rawa itu adalah tanah gambut. Mengapa? Karena tanah gambut itu adalah tanah yang memiliki tingkat keasaman tertentu. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa tanah itu adalah tanah gambut selama kita belum bisa mengidentifikasi tingkat keasaman, kadar serat yang berkandung di dalam tanah, dan kadar abunya. Jadi itu bagaimana kita mengidentifikasi tanah organik. Ini adalah rentang batas ukuran butiran tanah berdasarkan banyak organisasi. Yang mana yang mau dipakai? Semuanya boleh dipakai, semuanya boleh dibandingkan. Kalau kita lihat secara garis besar semuanya, ternyata batasan antara gravel, sand, shield, and clay itu semuanya adalah hampir sama. Terutama pada tanah clay, yaitu ukuran butiran ini adalah kurang dari 2 x 10, pakat min 2 mm. Jadi kalau dibawa ke senti berapa ya? Nah itu kan penggaris kalian kan dalam bentuk senti ya. Nah itu bayangkan saja. Bisa tidak ya kalian bisa melihat butiran tanah lempung, sehingga mengapa di dalam tanah lempung itu dibutuhkan, bukan hanya kita melihat dari segi fisik saja, tapi juga harus melakukan pengujian lebih lanjut lagi. Oke, sekarang kalau kita bicara tentang tekstur tanah. Nah, tadi kalau saya bilang tanahnya kasar atau halus, lain itu kita bisa merasakan bahwa tanah ini punya lekat atau tidak. Bahasa paling mudah lekatan itu adalah kalau kita bisa memegang tanah lempung, biasanya orang-orang bilangnya gitu ya, lempung gitu. Padahal sebenarnya bukan semua tanah lempung yang dipegang itu udah lempung, bisa jadi lanau bercampur lempung atau lempung bercampur lanau. Itu bisa diidentifikasi lagi nanti. Jadi tanah berbutir halus itu lebih cenderung, yaitu tanah yang memiliki lekatan, gitu. Sedangkan tanah-tanah berbutir seperti paksir dan kerikil memang tidak memiliki lekatan, sehingga dianggap sebagai tanah non-kohesif. Oke, jadi ini adalah salah satu cara lagi bagaimana kita mengidentifikasi sifat fisik dari tanah. Nah, warna, strukturnya, bagaimana ukurannya, bagaimana tentang porositas, void ratio semuanya, kandungan kadar airnya. Nah, ini semuanya bisa nanti akan dibahas di perkuliahan mekanika tanah 1 di jurusan teknik sipil. Jadi, ini masih di awal, nanti kita akan bicara lagi bagaimana sih struktur tanah ini menarik, bukan? Ini adalah struktur mineral dari dalam tanah, kalau misalkan kita foto sesuai dengan kondisi tanahnya. Jadi, sebenarnya tanah itu bisa dironsen ibaratnya dengan foto sem. Ya, oke, lanjut, ini adalah ilit. Keren ya, ternyata belajar mekanika tanah. Nah, ini seperti jaring-jaring, nanti saya akan jelaskan apa sih ini jaring-jaring ini. Di semester 7, mekanika tanah, eh salah, metode perbaikan tanah. Oke, ini adalah yang lainnya dari Kak Sayang. Oke, ini misalkan, nah ini tadi, kalau misalkan kita belajar kerikil, ternyata kerikil itu enggak hanya berbentuk bulatan saja, bisa jadi runcing-runcing, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah bagaimana kita menghitung GS, specific gravity. Lanjutkan, nah nanti setelah kita belajar ini, kita akan belajar lagi tentang bagaimana caranya mengidentifikasi sebuah ukuran sifat fisik dari dalam tanah. Sekian penjelasan dari saya, singkat saja tentang perkulian mekanika tanah 1 ini. Semoga bermanfaat, dan semoga terus bisa mengasah keingin tahuan kalian tentang bagaimana belajar mekanika tanah yang sesungguhnya. Selamat belajar dari saya, jangan bosan-bosan lagi, buat terus mencari informasi, dan terus belajar dari semua hal, dan dari situ baru kita akan bisa merasakan, oh ternyata begitu indahnya ilmu pengetahuan yang kita punya sebagai orang teknik sipil, dan siap untuk bersaing dengan yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.